Hammer Sonic tahun ini dengan headliner Slipmark dan satu-satunya di Asia Tenggara pada tanggal 19 Maret. Untuk persiapannya sendiri, sekarang sekitar 60% untuk rider Slipmarknya, kita sudah rangkung semua. Dan sekarang tinggal masalah teknis production-nya. Gitu kira-kira. Teknis production-nya ya? Ya, teknis production-nya mulai dari stage, lighting, dan lain-lain yang sedang dalam proses. Kita sudah lagi dari tanggal 4 kemarin. Tapi udah TikTok-an lah ya? Udah, udah. Approved lah, Teng? Sudah approved semua dari sini. Ada berapa panggung sih emang rencananya? Kali ini kita menyiapkan 5 panggung untuk keseluruhan performa Hammer Sonic. Oke, selama 2 hari ya? Selama 2 hari. Kita menyiapkan 5 panggung. Dan selama-selama kita siapkan panggung khusus namanya Empire Stage. Ada 2 panggung gede lagi namanya Hammer dan Sonic Stage. 2 panggung lagi The Beast dan Avalon Stage. Jadi total ada 5 panggung. Wow. Teknis lagi ya? Harga? Harga? Untuk teman-teman yang mau... Masih ada? Ticket kita masih ada. Oke. Ticket masih ada. Bagi teman-teman yang ingin menjadi bagian Hammer Sonic 2023, Tiket masih bisa didapatkan di www.hammersonic.com dengan harga 2.640.000 rupiah termasuk text dan service. Oh itu udah termasuk text? Sudah, sudah termasuk. Oh. Untuk 2 hari. Oke. Untuk 2 hari. Gak boleh beli sehari? Kita tidak menjual tiket harian. Jadi di Hammer Sonic 2023 ini, kalau biasanya kita akan disubuhkan dengan penampilan musisi-musisi metal, rock gitu. Tahun ini akan berbeda karena di tanggal 18 sendiri, mungkin ini jadi pertanyaan banyak orang juga. Tanggal 18, kita akan melakukan The Convention namanya. Nah, The Convention itu sendiri adalah kumpulan dari beberapa kegiatan yang nanti akan kita lakukan. Contohnya ini nanti di tanggal 18, untuk pertama kalinya Hammer Sonic akan mengundang seorang stand-up komedian, gitu. Jadi, bukan melulu soal konsepnya, tapi ini adalah The Rio Festival, gitu. Dia Hammer Sonic 2023. Kita mau ngasih satu experience yang baru, yang pastinya mungkin kalau pro dan kontra akan selalu ada, ya. Tapi kita janjiin, gak akan mengurangi, apa ya? Gak akan mengurangi esensi dari konser metal dan rock itu sendiri, gitu loh. Jadi selain ada stand-up komedi, nanti juga di sana akan ada Hammer Sonic Talks. Hammer Sonic Talks ini nanti akan ngobrol-ngobrol soal musik, soal bagaimana fenomena musik metal dan rock sekarang juga. Nanti akan ada Rafael Junanti juga di Hammer Sonic Talks, ya. Terus juga nanti akan ada Hammer Sonic Awards juga, gitu. Lo bisa hadir di Hammer Sonic Festivalnya, Pak? Dia bisa diceran segini? Proses nanti kayak bikin set-nya, apa-apa? Iya. Terus lo gak bisa direkrut lah sama Hammer Sonic, itu pengen tau juga nih, ganti. Jadi di 2019, gue pernah nge-twin. Gue udah pernah main Tomorrowland, itu satu dream luan, Pak. BWP udah pernah main, itu satu dream gue. Itu kan my ultimate dream, itu buat main di Hammer Sonic. Tapi back then gue kayak main boot DJ, kayaknya gak kesampean deh. Gue kira-kira, gue pas SMP, SMA, gue anak main tolong, gue di cover band Rikyung sama-sama menunggu gue. Pas tuh band-nya ya bener-bener jalan, jadi gue jadi DJ, kira-kira nge-sampean jadi band, cuman gue. Halo, selamat sore semua, teman-teman. Terima kasih daripada Arya di sini. Sorry gue telah lagi, pesawatnya delay. Oh delay, iya iya iya. Oke, siap. Mau tanya yang simpel nih, ini kalau manggung nanti, manggungnya keberapa nih? Buah Cistewi Hitam nih, di akal sore. Ketiga. Ketiga ya? Tahun berapa aja sebelumnya? Tahun 2012 sama 2018 aja. Apalah, 19? 19 hari ini? Iya, iya. 18? 18? 18. 18. Kesan apa yang lu tangkap dari Emersonic Festival 2002 sebelumnya? Emersonic ini kan ajar festival musik, kayak tau aja kan? Gede ya? Iya. Pertama di Indonesia Gede, musik awan segini ya. Di Asia Tenggara terbesar? Iya gitu. Jadi ya, kita sih pasti semangat untuk bisa ikut partisipasi di sini. Oke, buat besok ada persiapan khusus atau bakal ngasih surprise-surprise apa gitu? Ada elemen-elemen apa mungkin yang akan dikambilkan? Kalau surprise, aku bojol di sini bukan surprise. Oh iya sih, emang gitu. Tapi kita udah sudah prepare sih. Sudah prepare buat semua stamina dan mental juga, bukanya buat Emersonic yang terbaik. Kalau bersih apa yang khususnya? Kusus atau kusus? Kusus suprumatnya ya? Iya.